Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar, dan juga netizen dimanapun berada, bangsa Indonesia sedang ditimpa musibah dengan peredaran wabah COVID-19 yang terus meluas. Untuk itu, kita semua perlu berikhtiar dan juga berkontribusi untuk mencegah peredaran COVID-19 sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Tanggal 16 Maret 2020, Majelis Ulama Indonesia meneguhkan komitmen dan juga kontribusi keagamaan dengan melakukan pembahasan dan menerbitkan fatwa seputar penyelenggaraan ibadah saat situasi terjadi wabah COVID-19. Ini sebagai panduan keagamaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia, agar tetap menjalankan pelaksanaan ibadah tetapi pada saat yang sama juga berkontribusi di dalam mencegah peredaran COVID-19 sementara untuk perlindungan kepada masyarakat secara umum. Ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Tentu sebelumnya kita memberikan apresiasi atas partisipasi dan juga kontribusi masyarakat beragama di Indonesia. Ada pertemuan yang seharusnya di Muara Enim, kemudian ada pertemuan keagamaan yang seharusnya di Kuwa, ada juga keagamaan Kristiani di Ruteng yang dengan kesadarannya kemudian menunda dan membatalkan. Ini bagian dari kontribusi keagamaan kita semata untuk kepentingan himayatul ummah dan juga hefzuddin atau penjagaan terhadap norma agama. Tetapi pada saat yang sama kita penting untuk meneguhkan komitmen hefzuan nafsi atau menjaga jiwa. Ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan terkait dengan konten fatwa agar tidak disalahpahami oleh masyarakat. Perlu ada pemahaman utuh satu kesatuan. Ada sembilan poin fatwa yang sudah ditetapkan. Yang pertama dalam kondisi normal kita semua memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban untuk ikhtiar melakukan aktivitas yang menjaga kesehatan. Dan juga menjauhi sikap dan juga perilaku yang menyebabkan penularan penyakit. Ini bab soal ikhtiar disamping juga soal doa. Kemudian yang kedua ketika ada orang yang sudah positif terpapar COVID-19 Maka tanggung jawabnya adalah melakukan pengobatan serta mengisolasi diri Serta tidak boleh bergabung dengan komunitas publik termasuk untuk kegiatan keagamaan yang bersifat publik Semata untuk kepentingan menjaga orang lain dari penularan. Nah terhadap hal yang asalnya diberikan kewajiban, Guna pelaksanaan ibadah secara berjamaah maka baginya bisa diganti untuk menjalankan sholat zuhur. Nah yang kedua ketika kondisi orang berada di dalam kebugaran sehat dan juga tidak terkonfirmasi dia terpapar COVID-19 Maka ada dua kondisi yang perlu diperhatikan. Pertama ketika dia berada di dalam suatu kawasan yang punya potensi penularan tinggi atau sangat tinggi Maka dia juga dilarang untuk kepentingan beribadah di tempat umum Yang punya potensi penularan yang menyebabkan potensi juga menghilangkan jiwa. Tetapi kalau ada kondisi yang kedua, dia sehat dan berada di satu kawasan hijau Kawasan yang potensi penyebarannya rendah, dia tetap diberikan kewajiban sebagaimana biasa Tetapi dengan catatan dia harus waspada untuk pencegahan penularan Dengan cara apa? Dengan cara memastikan kondisi kesehatan, PHBS, kemudian menjaga kebersihan tempat ibadah Dan juga ikhtiar untuk membawa sajadah sendiri, semata untuk kepentingan perlindungan diri Nah jika ada dalam situasi kawasan yang seperti ini tetapi kondisi fisiknya sedang turun, sedang sakit Maka diharapkan untuk beribadah di tempat yang bersifat private Nah ketika berada di dalam suatu kawasan yang wabah virus COVID-19 tak terkendali di suatu kawasan tertentu Maka penyelenggaraan sholat jumat dan juga ibadah yang bersifat masif ini bisa dihentikan untuk sementara waktu sampai kondisi normal Sementara kalau masih berada di dalam kawasan yang penularannya terkendali Maka pelaksanaan ibadah sebagaimana biasa, kewajibannya dan secara bersamaan menjaga kesehatan Yang terakhir yang perlu kami sampaikan bahwa kita punya tanggung jawab untuk mencegah peredaran ini bagian dari tugas keagamaan Jangan sampai kemudian kita menyebabkan kepanikan Waspada penting tetapi aktivitas yang menyebabkan kepanikan dengan cara memborong sembako, memborong masker Menyebarkan info yang terkait dengan COVID-19 menyebabkan ketakutan orang tetapi itu hoax, itu adalah hukumnya haram Kita penting untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah, meningkatkan doa dan juga munajat kepada Allah SWT Agar musibah ini diselamatkan, agar kita diselamatkan dari musibah, agar musibah segera sirna, segera hilang Sehingga kita bisa kembali normal di dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan juga aktivitas publik yang lain Kalau ibadah saja boleh dibatasi, apalagi aktivitas yang lain yang bersifat berkerumun Serta potensi menyebabkan penularan secara lebih luas Kegiatan publik di mal, di pasar, kemudian di tempat-tempat wisata, di perkantoran Ini secara bersama-sama perlu kita berikan pembatasan Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya Beribadah tetap jalan terus, bermunajat kepada Allah SWT Tetapi pada saat yang sama kita menjaga keselamatan jiwa diri dan juga saudara-saudara kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin Pak, berikut pertanyaan dari rekan-rekan luartawan Yang pertama, ini ada tiga pertanyaan Yang pertama, saat ini ada narasi yang berkembang di masyarakat Meminta jangan takut ke masjid Karena alasannya virus tersebut adalah ciptaan Tuhan Maka lebih baik takut kepada Tuhan daripada sholat di rumah masing-masing Lalu ada yang menyangkut-pautkan dengan konspirasi mengosongkan masjid Bagaimana MUI menyikapi hal ini? Terima kasih Allah SWT menyimpakan segala sesuatu untuk kepentingan kemaslahatan manusia Tetapi pada saat yang sama kita diberikan akal untuk kepentingan memilih Memilih antara hidup, memilih antara mati dengan hidup Memilih antara sehat dan juga sakit Ketika kita diberikan sakit Maka kita dianjurkan dengan akal sehat kita untuk berobat Benar, sakit itu adalah ciptaan Allah Tetapi dengan akal budi yang diciptakan oleh Allah Kita diberikan kewajiban untuk ikhtiar Ikhtiar untuk melaksanakan aktivitas yang menyebabkan kesehatan Kalau kita sakit, kita berikhtiar untuk berobat Guna memastikan kesehatan Dan kalau kita sehat, kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan Jangan sampai kita menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan Yang kedua, bagaimana langkah MUI mendorong agar fatwa nomor 14 tahun 2020 Tentang penyelenggaran ibadah dalam situasi wabah virus Ini agar bisa benar-benar dijalankan Sebab banyaknya pro dan kontra mengenai fatwa tersebut Ya, terima kasih Pro dan kontra di sebagian masyarakat Ini lebih banyak dipicu kesalahpahaman dan juga parsialitas di dalam pemahaman fatwa Fatwa ini ada sembilan diktum yang merupakan satu kesatuan Benar, hasil evaluasi fatwa setelah diterbitkan pada hari Senin kemarin Kemudian selasa Majelis Ulama Indonesia khususnya Komisi Fatwa Melakukan evaluasi, melakukan rapat secara online Yang dihadiri oleh 37 peserta pimpinan dan juga anggota Komisi Fatwa Dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan Menilai bahwa di tengah masyarakat ada yang memiliki kesalahpahaman terkait dengan fatwa Yang harus difahami ada kondisionalitas terkait dengan person dan kondisionalitas yang terkait dengan kawasan Seseorang yang sudah positif terkena virus COVID-19 Maka dia tidak boleh berada di dalam komunitas publik Termasuk untuk kepentingan ibadah yang bersifat publik Bukan berarti meniadakan ibadah Tetapi semata untuk kepentingan himayah memberikan perlundingan agar tidak menularkan kepada yang lain Sementara kalau dia dalam posisi sehat dan berada di dalam kawasan yang tingkat potensi penyebarannya rendah Maka kewajiban pelaksanaan ibadah seperti sholat jumat tetap dilaksanakan Tetapi harus memperhatikan protokol-protokol Protokol kesehatannya, protokol sosialnya, protokol kehidupan bermasyarakatnya Untuk itu penting untuk yang berada di dalam posisi orang sehat Kawasannya rendah di dalam potensi penyebaran Melaksanakan aktivitas ibadah dengan memperhatikan aspek kesehatan Menjaga diri dan juga menjaga kesehatan lingkungannya Agar potensi pemaparan itu tidak tinggi Baik, pertanyaan terakhir Bapak Sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan Bagaimana penerapan sholat taraweh dan berpuka puasa bersama Bagaimana jika orang yang dihimbau di rumah tetap ke masjid Adakah perintah yang mengikat mengingat angka kematian di Indonesia mengenai virus ini cukup tinggi? Yang pertama kita semua memiliki tanggung jawab Untuk mencegah peredaran penyebaran wabah COVID-19 ini terus meluas Tidak bisa hanya dibebankan kepada satu komunitas Tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata tanpa kontribusi Dan juga partisipasi publik secara keseluruhan Nah dalam konteks ini umat Islam yang akan melaksanakan ibadah puasa Tentu kewajiban puasa tetap dijalankan sebagaimana biasa Tetapi dengan catatan memberikan perhatian secara khusus terhadap potensi penyebaran Seluruh potensi yang menyebabkan penyebaran virus COVID-19 secara meluas ke tengah masyarakat Itu harus dicegah dan juga diminimalisir Nah pada satu kawasan yang berada di dalam zona merah Maka kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah dibatasi di tempat-tempat yang bebas kerumunan fisik Yang punya potensi penyebaran secara lebih meluas Sementara kalau berada di dalam daerah zona hijau Maka aktivitas berjalan sebagaimana biasa Tetapi dengan mengurangi tensi konsentrasi masa Sekaligus juga mengoptimasi kesehatan dan juga kebersihan Kita cuci tangan untuk meminimalisir potensi penyebaran Kita membersihkan tempat ibadah Kemudian membawa sajadah secara sendiri Dan meminimalisir kontak secara fisik Ini bagian dari ikhtiar Ketika ikhtiar sudah kita laksanakan Kita kuatkan dengan doa Dengan munajat Dengan doa daf'al bala Kemudian kunut nazilah di dalam aktivitas ibadah Ini bagian dari ikhtiar Zohir dan juga batin yang perlu ditempuh sebagai umat beragama Terima kasih